Pemirsa Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2025 di Kota Jambi saat ini mulai mengalami peningkatan. Hal ini mendapatkan tanggapan dari pegawai ekonomi di Kota Jambi. Dalam Pertumbuhan Perekonomian di Kota Jambi saat ini mulai mengalami kenaikan dari berbagai sektor pendapatan daerah. Di mana anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Jambi ini ditargetkan pada tahun 2025 ini mencapai 1,93 triliun rupiah. Penanggap pihak tersebut, pegawai ekonomi di Kota Jambi, Kapsul Anduar, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, pertumbuhan ekonomi ini akan terus meningkat. Melalui program-program yang dicanengkan oleh calon wali Kota Jambi ini, dirinya berpendapat program tersebut optimis dapat terrealisasikan dan terwujud. Sebaik terkait pertumbuhan APBD Kota Jambi, tentunya pertama sebagai rakyat Kota Jambi dulu, warga Kota Jambi, tentu kita optimis melihat pertumbuhan ekonomi Jambi. Di segi data pun, kita bisa melihat misalnya porsinya di tahun 2024 ini, porsinya sudah hampir lebih kurang 60% persi APBD itu untuk pembangunan. Sisanya itu untuk pegawai. Nah, angka ini kan cukup realistis ya. Kalau kita lihat pertumbuhannya 10 tahun terakhir ini, pertumbuhan khusus untuk pembangunan itu semakin tahun semakin meningkat. Untuk ini kita harus optimis memandang ini, untuk kedepannya itu tentu dengan program-program apalagi yang dikanangkan oleh Pak Maulana, kita optimis pertumbuhan ekonomi ini akan terus bergeliat dan tumbuh. Terutama dari wacana dan program beliau, khususnya Pak Maulana dan Biza, beliau merencanakan 100 juta per RPA. Ini satu hal yang perlu kita pandang optimis. Mengingat apa? Bahwa saat ini khususnya pemerintah pusat juga bahkan mendorong pertumbuhan atau pembangunan daerah itu tidak lagi dari pusat, tapi dari pagu-pagu terkecil seperti RPA. Kita contohkan saja misalnya di letel di luar Provinsi Jandi misalnya, di Jawa Barat itu juga sudah dikanangkan 100 juta per RW. Nah ini kan bukan sesuatu hal yang baru yang dicanangkan Pak Maulana ini dan tentu kita harus pandang optimis dan realistis. Mengingat lagi angkanya itu, angka pertumbuhan APBD kita ini dari tahun ke tahun, misalnya di Kota Jandi itu juga pertumbuhannya sangat signifikan. Nah apalagi Pak Maulana dengan Biza mencanangkan ada program kampung yang konsepnya itu kampung wisata yang mengakomodir misalnya agro, apa namanya itu, wisata seperti kuliner. Nah ini kan akan membuat giliat pertumbuhan ekonomi ini akan semakin bangkit dan tumbuh. Nah itu yang pertama, artinya optimisme dari masyarakat dan warga juga harus kita bangun, terutama dari segi fisikal dan apa namanya, TGD sudah sangat mudah. Itu yang utamanya.